Pukulan api dari Bonny Akbar Hasri mendatangi seorang cewek lalu menyuruhnya berbalik dan ternyata itu adalah Bonny Kemudian Akbar Hasri berbicara dengan Bonny secara singkat hanya untuk membahas seberapa kuat Bonny sebenarnya Ternyata itu adalah bagian dari acting guys Tiba-tiba orang berbaju merah ini muncul, dia pikir kita lagi berantem betulan Sampai-sampai para bocil-bocil ini datang untuk memperhatikan kami apa yang kami lakukan itu Kalian bisa melihat seberapa serius mereka menonton kami Oke biar saya kasih tau, disini kami sedang membuat koreografi gerakan dan orang yang berbaju merah itu mengajari kami Bagaimana cara memukul agar tidak sakit Bapak-bapak baju merah ini sangat membantu kami dalam membuat video Pada awalnya kami sangat kesulitan dalam membuat gerakan fighting Apalagi gerakannya baru dibuat pada saat sudah di lokasi Harusnya kalau mau bagus kita harus konsep lebih awal Biar ketika sudah sampai gerakannya langsung jadi Nah ini adalah gerakan penutup supaya mantap Oke keren kan? Oke Hey guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu Selamat datang di channel Moving to Life Sekarang kami lagi berada di kota tua Jakarta Disini terlihat Bonny mengeluarkan ponsel Ternyata dia menghubungi teman-temannya Bisa kita lihat disini Cunul berusaha mengeluarkan ponselnya dari kantongnya Wow, ternyata Daryl Ninja terlihat dihubungi juga oleh Bonny Ada apa sebenarnya ya? Mari kita cari tahu bersama-sama guys Eh, terlihat Akbar Hasir juga menerima panggilan telpon Wah, ternyata Limin juga dipanggil sama Bonny Pastinya ini masalah serius Maksudnya apa ya satu hari lagi? Haduh, saya juga masih kurang paham Tapi setelah menerima panggilan telpon dari Bonny Tiba-tiba mereka berempat langsung buru-buru pergi Tanpa diketahui apa maksud dari perkataan Bonny satu hari lagi Tiba-tiba Cunul disini mengeluarkan aksinya yang tidak semua orang bisa Salto di udara Dengan gaya andalanya yaitu webster tingkat tinggi Lalu ditutup dengan gerakan Arabian Setelah itu dia berlari kencang menuju tat terbatas dan melampauinya Dengan gerakan salto Arabian frontflip yang menjadi ciri khasnya Lalu tiba-tiba dia mencoba gerakan cicak menempel di tembok Sedikit lagi Cunul bisa menjadi Spiderman Kalau dia terus melatih bakatnya Kemudian terlihat dari arah lain Akbar Hasir mencoba melewati rintangan yang ada di depannya Tanpa memiliki keraguan sedikitpun Di hatinya dia mencoba sideflip di depan orang-orang Karena itu adalah sebuah pertanda Kalau salto dulu biar ganteng Lanjut, sekarang Akbar Hasir mengeluarkan skillnya Dengan melompati udara kosong yang sangat jauh Karena seorang Cunul tidak mau kalah Dia akhirnya melakukan salto di depan ibu-ibu guys Akhirnya kalian bisa melihat Akbar Hasir dan Cunul Ada di tempat ini Mereka berdua memutuskan untuk istirahat Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh Salah satu cara Cunul untuk beristirahat Adalah salto di tengah keramaian Kalian bisa melihat sekarang Seberapa ramai orang yang ada di kota tua ini Saya sengaja memberikan slow motion di video ini Agar kalian bisa melihat dengan jelas Cara salto Cunul Di sini sebenarnya Cunul masih bisa melanjutkan Saltonya yang indah tadi Tapi karena dia sudah pusing Makanya berhenti Dan dia melanjutkan di belakang sana Salto Scott 360 Nah kali ini orang yang kalian tunggu-tunggu Untuk melakukan aksi saltonya Yaitu Akbar Hasri Dengan gerakan salto butterfly Dan pop 360 Dilanjut hook kick Lalu kartu satu tangan Kemudian masuk transisi touchdown rise Dengan gerakan penutup 360 Sebenarnya hampir saja jatuh Kalau jubahnya tidak tepat dibuka Pada saat mendarat terakhir Karena Cunul tidak puas Dengan gerakan salto yang pertama Dia akhirnya mengulang kembali gerakannya Tapi kali ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya Sekarang ending penutupnya Adalah salto round of 360 Dan sekarang kelihatannya Si Joker rambut pirang ini Lebih pusing lagi dari sebelumnya Sampai guling-guling di papan Terlihat langkah kaki yang sangat santai Melewati banyak orang Bersiap melakukan salto Webster Yang sangat keren Serta berhasil melakukan Pendaratan superhero Kemudian dia berdiri Lalu turun lagi Menyapu udara yang kosong Dengan sedikit sentuhan Yang sangat lembut Memutari langit dan bumi Dengan teknik salto andalannya Master Scott Dilanjut dengan 360 Sudah pasti akan mendarat superhero Karena itu adalah kebiasaannya Oke sekarang kita beralih Ke The Real Ninja Kabar terbarunya Sampai sekarang Dia terus melakukan back handspring Di tengah keramaian Dan baru kali ini Dia sadar kalau berlari Adalah jalan yang terbaik Kemudian di depan portal kota tua Limin berhasil melewatinya Dengan sangat mudah Tentunya menggunakan aksi salto Yang tidak biasa Dan diteriaki oleh bocil Disini terlihat Boni kelihatan Sudah sangat lama menunggu Apakah penantiannya Akan sia-sia? Oh tidak Tiba-tiba Para tim parkour Datang tepat waktu Walaupun agak sedikit kecapean Boni langsung berdiri Dan memberikan informasi Yang sangat penting Kalau ternyata Satu hari lagi Film Boni akan tayang Di seluruh bioskop Indonesia Setelah memberikan informasi penting itu Tim parkour Langsung mengerti Disini Boni menyuruh mereka semua Untuk langsung pergi ke bioskop Tapi Jauh sebelum itu Ternyata Begini awal mula pertemuan Boni Dengan Akbar Hasri Yang berhasil melewati banyak rintangan Dengan mudah Tapi hanya kali ini Dia sangat penasaran Dengan adanya cewek Yang sangat jago berantem Setelah dia mendapatkan informasi Kalau cewek itu ternyata ada di kota tua Semangatnya jadi membara Tidak bisa dibukukan oleh es batu Langsung buru-buru pergi berlari Mencari sosok yang namanya Boni Setelah melakukan perjalanan Yang sangat jauh mencari kitab suci Kedua bola matanya tertuju Pada satu objek Sepertinya Dia telah menemukan targetnya Dan ini dia awal pertemuannya Disini Akbar Hasri kaget Saat melihat Boni secara langsung Ternyata Boni tidak semenakutkan itu Kemudian Boni hanya tersenyum mendengarkan Tapi tiba-tiba Akbar Hasri langsung melayangkan Serangan yang bertubi-tubi kepada Boni Namun Boni yang kuat Sanggup menghindari setiap serangan Yang diberikan Akbar Hasri Lalu serangan balasan Boni Langsung melesat dengan sangat cepat Tapi ternyata Masih bisa ditangkis oleh Akbar Hasri Sampai disini Akbar Hasri langsung memuji Boni Karena selain cantik Dia juga jago berantem Asal lo tau Boni bukan pengecut Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Boni Dan pada akhirnya Mereka berdua berkenalan Walaupun pada awalnya sempat bertarung dulu Lalu Boni pun pergi Ini adalah video sinematik Tapi apakah kalian tau Ciri khas dari Boni Yaitu selalu mengangkat satu alisnya Setelah bertemu dengan Boni secara langsung Akbar Hasri akhirnya sadar Kalau ternyata memang benar guys Boni adalah seorang perempuan yang jago berantem Kalian jangan coba-coba mencari masalah dengan dia Karena Boni latihannya setiap pagi hari Adalah hobi meninju udara yang kosong Serta langkah kakinya yang sangat tepat dan akurat Ketika kalian terkena pukulan apinya Maka itu sangat berbahaya Sampai pada hari itu Datanglah tiga orang pemuda yang entah dari mana asalnya Melihat Boni dengan pandangan meremehkan Karena telah berlatih pukulan angin Yang mana seharusnya pukulan tersebut hanya bisa dilatih oleh cowok Dari sini Tiga pemuda itu Bisa kita sebut saja Tim parkur Memperlihatkan skillnya Di depan Boni Tapi sayangnya gagal Aduh Bikin malu-malu saja Oke mari kita ulang adegannya Di sini terlihat tim parkur salto di depan Boni Lalu tiba-tiba Aduh gagal lagi Woy yang serius lah Di sini terlihat Boni sudah bersungguh-sungguh memukul angin dengan gaya Lalu tiba-tiba tim parkur datang dengan gaya saltonya Yang paling keren dan asik Itulah yang disebut salto dulu biar ganteng Asik Nah di sini letak kesombongan tim parkur Merendahkan kemampuan Boni Kemudian Daryl Ninja berkata Boni cemen banget Lalu tiba-tiba Boni mengeluarkan ultimatenya Daryl Ninja ke tanah Aduh sakit banget itu Di sini Akbar Hasri sangat mendalami perannya Untuk menertawakan bintang yang jatuh Kemudian terlihat Boni sangat menyesali perbuatannya Dan ekspresinya Hanya menggelengkan kepala Sambil tersenyum tipis Tapi ternyata tiba-tiba di depan sana ada ibu-ibu yang memperhatikan Mari kita ulang adegannya Tapi bukan yang bantingan ya Soalnya kepalanya sudah benjol Di sini Boni mengatakan ini yang lebih bermanfaat Daripada salto-salto yang tidak jelas itu Kalian harus ingat itu baik-baik Dari sinilah Akbar Hasri dan Limin juga berkata Aduh kasian banget anak orang dibanting sama cewek Lanjut konsep berikutnya Di pagi hari yang cerah terlihat seorang Boni berjalan sendiri memakai kacamata hitam Lalu tiba-tiba hapenya direbut sama orang lain Tidak lain dan tidak bukan itu adalah tim parkour Menghadang Boni karena ingin merampoknya Terlihat Boni masih berusaha menenangkan dirinya Karena tidak ingin berurusan dengan mereka bertiga Namun di sisi lain kita bisa melihat ada satu orang yang memperhatikan kejadian itu Kita juga bisa melihat dari sudut pandang ini Boni terus-terusan diganggu sama tim parkour Apakah ini hal yang wajar? Tentu tidak Ini adalah sebuah perampokan Dan sudah termasuk tindak kriminal serta pelecehan Terlihat dari linja menganggukan kepalanya Sepertinya dia sudah mengerti bagaimana cara menyelamatkan cewek itu Tapi disini tiba-tiba terjadi pertempuran yang sangat hebat Tim parkour melawan seorang Boni Wah ini sungguh di luar planet Karena sebenarnya ini pertarungan yang tidak seimbang Lalu terlihat disini dari linja berlari sangat kencang Untuk menyelamatkan Boni Namun tiba-tiba kita semua bisa melihat dengan jelas Kalau lawannya sudah pada tumbang Ditiup angin topan mungkin Disini terlihat dari linja kaget dan melarikan diri Sampai jauh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!